Berita MotoGP hari ini P balap tim Monster Energy Yamaha MotoGP Fabio Quartararo berhasil finish ke-7 pada balapan utama MotoGP Portugal dan finish ke-9 pada balapan sprint race total dari pekan balapan di Portugal Fabio Quartararo berhasil membawa pulang 10 poin dan setelah 2 Grand Prix ia duduk di posisi 11 klasemen dengan mengoleksi 15 poin Jika kita analisis lebih lanjut performa Yamaha di track Portimao terbantu oleh karakter sirkuit yang emang cocok dengan motor Yamaha dimana pada tahun 2021 dan 2022 Yamaha menjadi raja di sirkuit ini performa Yamaha di Portimao telah tampak pada sesi FP1 dimana rekan setim Quartararo Alex Rins duduk di posisi 7 sedangkan ia duduk di posisi 11 dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 41,242 detik tertinggal 0,7 detik dari pebalap terdepan Di sesi praktis yang menentukan masuk kualifikasi 2 ke 2 pebalap Yamaha berhasil masuk dimana Fabio Quartararo duduk di posisi 9 dengan catatan waktu 1 menit 38,552 detik tertinggal 0,4 detik dari pebalap tercepat Di sesi FP2 Yamaha masih belum bisa menunjukkan kecepatan yang memumpuni dimana Fabio Quartararo duduk di posisi 8 dengan catatan waktu 1 menit 39,483 detik tertinggal 0,7 detik dari pebalap tercepat Saat sesi kualifikasi 2, Fabio Quartararo tidak bisa menajamkan waktunya lagi dimana ia mencetak waktu 1 menit 38,322 detik dan harus puas start dari posisi 9 di grid Di balapan sprint Yamaha masih belum bisa mengejar kecepatan balapan dari motor-motor Eropa sehingga Fabio Quartararo harus puas finish ke 9 dan tertinggal 7,5 detik dari pebalap terdepan di balapan utama ia finish ke 7 dan tertinggal 20 detik dari pebalap terdepan Fabio Quartararo, setelah sprint hari Sabtu saya berharap untuk finish sedikit lebih dekat dengan pembalap terdepan hari Minggu namun dari segi posisi, saya mengharapkan hal ini kami memiliki beberapa data bagus untuk dianalisis dan semoga kami dapat mengambil beberapa langkah ke depan sepertinya cuaca pengujian hari Senin akan sangat buruk tapi mudah-mudahan kita punya hari yang baik untuk mencoba beberapa hal rupanya, kami punya banyak item untuk diuji, jadi itu bagus sekali mudah-mudahan cuaca memungkinkan kami untuk mengujinya kami memiliki banyak hal kecil yang harus kami tingkatkan selangkah demi selangkah kami berada di jalur yang benar, namun kami harus bersabar jangan lupa like, komen, dan subscribe channel media sport ID untuk mendapat update terbaru terima kasih telah menonton